Mekanisme dan Etika Pembuatan Konten Blog Apa itu blog? Blog merupakan kepanjangan dari weblog, yang merupakan salah satu aplikasi sederhana website. Sekarang ini, penggunaan blog tidak lagi didominasi tulisan pribadi, tetapi mulai digunakan untuk bisnis, pencitraan, hingga media pembelajaran. Apa saja topik KMPD yang dimuat dalam konten blog? Yang pertama, pencegahan COVID-19 secara klinis. Kedua, penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19. Ketiga, penanggulangan dampak psikologis akibat COVID-19. Kempat, pendidikan atau pembelajaran di masca atau pasca COVID-19. Blog yang disusun berisikan tentang semua kegiatan yang telah dilaksanakan selama KMPD dengan mendeskripsikan prinsip 5W plus 1H. Tips mengembangkan konten berkualitas dan menarik. Kedua, sebaiknya tulisan ditambahkan gambar dan atau video sebagai pendukung aktivitas KMPD. Kedua, selalu melakukan update terhadap konten blog. Kedua, konten yang berkualitas mudah ditemukan. Kedua, konten yang berkualitas bisa dibagikan. Kedua, konten yang berkualitas mudah dibaca. Kedua, konten yang bagus selalu diingat. Blog yang dibuat akan dinilai langsung oleh dosen pemimbing sebagai komponen tugas dan menjadi bahan kegiatan akhir. Penilaian tugas dalam bentuk blog meliputi Pertama, kesesuaian isi konten blog dengan tahapan kerja KMPD. Kedua, kelengkapan deskripsi di setiap tahapan kerja dalam konten blog. Kedua, kelengkapan foto dan atau video di setiap tahapan kerja. Kepat, penggunaan biasa yang sopan. Kelima, tampilan blog yang mudah dibaca dan tata letak yang baik. Kebijakan konten blog Berikut ini merupakan kebijakan konten yang bersumber dari blogger.com dan undang-undang ITA. Demikian penjelasan materi, mekanisme, dan etika blog. Terima kasih.